Halo semuanya, kembali lagi disini di Youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share Shopee Affiliate di Facebook Atau di Real Facebook, karena kak banyak banget yang komen Kok di Real Facebook sekarang gak bisa nyantumin link Shopee Affiliate gitu Jadi guys sebenarnya itu tidak, bukannya kita tidak bisa nyantumin link Shopee Affiliate Itu artinya kalian tuh kena spam guys Jadi tuh aku juga pernah beberapa waktu tidak bisa naro link di deskripsi Real Facebook Tapi setelah aku random posting, kayak misalkan sehari misalkan posting link Shopee Affiliate bentuk video Terus random pake foto, kemudian video lagi, foto lagi, seperti itu Jadi tuh kayak linknya terbaca lagi gitu di deskripsi Real Facebook Sekarang aku mau download dulu untuk videonya Jadi aku biasanya download videonya tuh dari Shopee guys Jadi tuh kalau misalkan buat kalian juga, kalau misalkan mau Apa tuh namanya, mau download videonya dari Shopee itu gak masalah Kalian bisa banget, dan itu tuh aman Oke Sebentar kita lihat-lihat dulu produknya, produk apa yang mau di-share gitu Terus kalau buat teman-teman yang udah punya video yang di-review sendiri itu bahkan lebih bagus lagi gitu Karena aku memang tidak punya sampel untuk dipromosikan Makanya aku sering banget downloadin video-video dari Shopee Ini aku lagi cari produknya dulu ya Eh salah Yang sudah aku lihat-lihat kemarin Nah ini loh, ini tuh kayak celana gitu Hornet los pants Dan aku mau salin tautannya dulu Nah buat teman-teman yang mau download videonya Itu gak bisa di aplikasi Shopee Jadi langsung aja masuk ke Chrome Terus di Chrome tinggal tulis aja shopee.co.id Sebenernya itu sama ya, maksudnya kayak cuman bedanya itu di web gitu Tadi tuh nama tokonya Krokus ya guys Nah ini Terus aku mau kasih info ke kalian Kita back dulu ke aplikasi Shopee-nya ya Jadi kalau misalkan kalian udah berasa nemu nih produknya bagus atau oke Kalian langsung aja salin tautannya Terus lihat nama tokonya sama Ininya nih nama celananya apa Misalnya celana Hornet los pants Kalian harus ingetin Karena nanti ketika masuk ke Chrome Itu kalian juga harus Samain gitu nama celananya Kayak gitu Dan harus pastiin juga ya Tokonya itu udah star seller Karena kan syaratnya itu Star seller, star plus, Shopee mall, dan supermarket guys Setelah step itu Baru deh kalian masuk ke Chrome Nah tadi kan aku udah Udah tau ya produknya itu Celana Krokus Nih celana Krokus Hornet los pants yang ini Kita tap aja videonya Nah setelah play kayak gini Klik disini ada titik 3 Dan kita tinggal download Ini adalah caranya Gimana kita bisa download video Shopee Jadi harus di web Shopee Kita buka ya hasilnya Nah ini tuh menurut aku Kualitas videonya udah oke banget Jadi aman ya kalo misalkan mau di share Jadi aku tuh sebelum Promosi Shopee affiliate Misalnya kayak di real Instagram Atau di real Facebook Biasanya aku yang perhatikan tuh Videonya dulu guys Jadi videonya usahain Jangan yang burem Jangan yang burik Harus yang bener-bener jelas Jadi orang juga tertarik gitu Untuk melihat video yang kita share Langsung aja masuk ke Facebook Nah langsung masuk ke real nih Ini kan ada cerita Terus kalo real itu tinggal geser aja Kita buat real Masukin deh Ini kan tadi ada musiknya Kalo misalkan audionya mau diganti Tinggal disenyapkan aja sama kalian Terus tambahin deh musik Yang menurut kalian tuh lagi booming Nah itu adalah hasil Apa namanya Pergantian suara ya Jadi aku tuh udah Pake suara yang lagi booming Yang jadi banding-bandingnya gitu lah Pokoknya memang Lagi booming juga Kita klik aja selesai Nah ini udah beres semua nih guys Ini udah Apa namanya Musik udah Kemudian video juga udah Kita klik aja selanjutnya Nah untuk masukin Apa namanya Linknya Kalian masukinnya di deskripsinya Di deskripsi real Kita tulis aja Misal kalian mau kasih panah Nih kayak gini Terus tinggal tempel Bagikan deh Kita tunggu dulu Karena di real itu kan Bentuknya video Jadi lumayan agak berat gitu Kadang suka loading lama Jadi buat temen-temen Yang mau posting Di real facebook Caranya seperti itu Dan kalo misalkan Kalian sudah terlanjur Kena spam Jadi misalkan nih Nanti di deskripsinya Linknya tidak muncul Gak masalah Usaha kalian bisa Di kolom komentar Untuk masukin linknya Ini guys udah muncul Nah jadi yang maksud Aku linknya itu disini guys Pembelian klik link berikut Kita klik Ini tuh bisa di klik Dan langsung menuju Ke toko shoppingnya Tapi ketika kalian Tidak muncul Di realnya Atau di deskripsinya Nanti tuh gak bisa Gak akan muncul Gak ada gitu Nah ini udah oke ya Link yang tadi Aku share di real Kita back lagi Nih Kalo misalkan kalian Kena spam Nanti tuh di deskripsinya Tuh gak muncul link Oke Tapi kalian bisa Disini Nih misalnya Kalian tempel Nah kayak gini Nanti munculnya Di real Eh sorry Di real facebook Nah munculnya tuh Kayak gini guys Jadi tuh Di kolom komentar Nanti masuknya Tapi sama sih Di kolom komentar Juga Bisa di klik linknya Nah Oke Ini sudah ya Udah oke juga nih Yang kolom komentar Pokoknya tuh Sebisa mungkin Kalian harus Mencantumkan link Tapi Kalo aku kan Masih bisa di deskripsi Jadi aku biasanya Di deskripsi aja Gak usah pake Link di kolom komentar Ya kalo misalkan Kalian masukin Di kolom komentar Kalian harus Infoin gitu Kayak misalkan Pembelian Klik kolom komentar Pokoknya harus info Ke orang-orang aja Takutnya kan Orang tertarik Dengan produk kalian Terus mereka bingung Belinya kayak gimana Kalian bisa Mengarahkan dia Untuk klik kolom komentar Gitu guys Seperti itu ya Untuk posting Di real facebook Dan ini tuh Menurut aku Bener-bener Gampang banget Dan di real facebook Itu biasanya Jangkauannya luas guys Jadi lumayan Kalo misalkan Kalian mau Mempromosikan Di real facebook Atau misalkan Selain di real facebook Kalian juga bisa Promosiin Di beranda Nih Jadi disini Nah kayak gini Seperti itu Pokoknya gampang banget deh Kalo misalkan Kalian mau Mempromosikan Di facebook Oke temen-temen Itu dia video dari aku Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Bawa kalian semua Jangan lupa ya Like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you On my next video Bye bye